Tribunarus Ketegangan mencegah menyelembuti kampung Tanjung Kejamaatan Rusip Antara, Aceh Tengah saat seorang pria perinisial AB 47 tahun melakukan penganjaman dengan senjata api dan senjata tajam terhadap Bukari 39 tahun. Beruntungnya Bukari selaku kepala desa selamat dari ancaman tersebut. Adapun polisi akhirnya menangkap AB di rumah orang tuanya di Kota Langsa pada Jumat 24 Mei 2024 sekira pukul 12 WIB. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Gayun. Roma Dhani silakan untuk kelaporan legapnya. Ya, terima kasih Adila. Tribunarus dapat kami merasakan bahwa salah satu kepala desa, tepatnya di Kampung Tanjung, Kejamaatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah mendapat ancaman oleh salah satu warganya, yaitu AB. Saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka pengancaman terhadap kepala desa tersebut. Kejadian tersebut bermula pada tanggal 20, tepatnya hari Senin 20 Mei 2024 lalu. Saat itu kepala desa atas nama Bukhari berusia 39 tahun sedang berada di salah satu rumah rekannya di kampung tersebut. Kemudian datang AB membawa senapan angin dan senjata tajam dan langsung berteriak untuk memanggil saudara Bukhari untuk keluar dari rumah tersebut. Saat Bukhari berjalan keluar rumah, tiba-tiba AB langsung menembak dengan senapan angin tersebut. Namun beruntungnya Bukhari atau kepala desa ini berhasil menghindar dan mengenai kaca rumah rekannya tersebut. Dan kaca tersebut pecah berkampuran di dalam rumah. Mendengar ada kampuran kaca tersebut, keluarlah pemilik rumah bersama Bukhari ke luar ruangan maksud kami untuk menemui AB. AB datang bersama salah satu rekannya juga. Namun Bukhari berhasil merampas senapan angin tersebut. Namun tidak sampai di situ, AB masih memiliki satu senjata tajam yaitu tombak. Coba untuk membunuh Bukhari. Namun berhasil Bukhari berhasil menghindar. Dan akhirnya rekannya tersebut meminta pertolongan kepada warga lainnya untuk datang ke lokasi. Setibanya datang warga, AB langsung pergi dari lokasi tersebut. Dan akhirnya kepala desa Bukhari tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada Satreskrim Polres Aceh Tengah. Kemudian penyidik dari Satreskrim Polres Aceh Tengah berhasil menangkap AB yaitu di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang. Itu pada tanggal 24 hari Jumat bulan Mei kemarin. Kemudian saat ini AB sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan di rutan Polres Aceh Tengah. Kapolres Aceh Tengah, AKBP Dodi mengungkapkan bahwa saat ini masih menindaklanjuti atau melidiki lebih dalam terkait dengan kasus tersebut. Ternyata motifnya adalah saudara AB atau tersangka ini tidak diterima, ditegur oleh kepala desa karena mengkonstruksi narkoba di kampung tersebut. Karena tidak terima ditegur, akhirnya dia melampiaskan dengan membawa senjata tajam dan senapan api untuk mencoba melakukan pengancaman pembunuhan kepada kepala desa tersebut. Dan satu rekan AB saat ini masih ditetapkan sebagai DPU menjadi burun polisi. Hingga saat ini kami akan terus memantau perkembangan terkait dengan pengancaman kepala desa di Kabupaten Aceh Tengah. Demikian adalah yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Aceh Tengah. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali.